Jadi berkal box ini pemirsa ini sebuah gerakan memberi makan orang sekitar masjid Dengan tujuan, dengan awal itu, dengan... Bahwa kata Allah apa? Aku pengen ngeliat perjuanganmu Aku pengen ngeliat ikhtiarmu Ngerah enggak? Putus asa enggak? Gitu ya Makasih Kakum Sehingga Kalau kemudian kita ini dihajar oleh Allah SWT berbagai ujiannya Percayalah, ini Allah lagi ngeliatin nih dulu So give your best gitu loh Kasih yang terbaik dari anda semua Kenapa? Karena Allah bilang Aku pengen ngeliat yang sungguh-sungguh diantara kamu semua Wana belua akbarokum Nanti aku kasih penilaiannya gitu Sampai tadi ceritanya Kak Nirwana, Kak Wirda, Kak Kumi Beliau ini Menunjukkan kepada Allah bahwa dia enggak menyerah di negeri orang Dubai Nah lanjut tiket sampai nanti menjelaskan tentang gerakan box tadi Oh ya baik Jadi 2007 itu akhirnya saya Dapat kesempatan untuk hijrah ke Qatar Di situ saya lewat pertolongan Allah Saya dikenalkan sama orang Indonesia yang memang mayoritas kerja di oil and gas di sana Terus saya direkrut sebagai salah satu profesional juga di sana Nah dari situ Allah sudah mulai menjawab nih doa-doa saya dan alhamdulillah lewat Setelah setahun lantang luntung di negeri orang Di Dubai itu udah enggak jelas Akhirnya di Qatar itu saya mulailah Tapi tetap ngirimin ke rumah Oh jelas justru ngirimnya itu disesai dengan income ya Ustadz Jadi income nya naik ngirimnya juga makin tambah Bahkan hadiah buat orang tua itu nambah terus gitu loh Alhamdulillah dari Qatar itu saya juga mewujudkan mimpi tekad saya pertama untuk menghajikan orang tua Ya dengan segala cara Alhamdulillah diizinkan Allah Waktu di Qatar berapa gajinya? Kalau gaji sih aduh malu ini Enggak apa-apa Waktu itu kurang lebih hampir 6.000 USD per bulan Tuh! Pemirsa Biar dikaliin sendiri gitu Tahun itu loh bisa 15.000 Jadi pemirsa itu sedekat kepada orang tua setahun penuh kan? Penuh, penuh sampai hari ini Alhamdulillah Tuh yang rajin ngasih papa Eh masih papa ayo Ayo mau bisa beneran deh Sebulan 2 juta setengah tuh ngasih orang tua setahun maksain diri tapi begitu pecah telur 60 juta sebulan gajinya Allah Aku boleh nanya ya Ya boleh Itu kan pasti makan waktu buat sampai bisa dapat kerjaan gitu Ada gak sih rasa kepengen-pengen nyerah gitu atau? Iya Jadi dalam waktu 6 bulan itu memang berat sekali di perjuangan saya Tapi Alhamdulillah memang Pantang pulang sebelum menang gitu loh Pantang pulang sebelum menang Jadi memang Catat Terus pesaing kita disana kan dari berbagai negara yang notabene juga sama Bahkan dengan negara miskin gitu yang berjuang disana India, dari Filipin, dari Kerala, Bengali Kayak gitu Kenapa kita Indonesia ini gak bisa disitu Jadi saya berdekat dan Perempuan loh kak Belum nikah waktu itu ya Seperti itu lah Belum nikah ya Waktu itu iya Ustadz Jadi Masya Allah saya harus tunjukin gitu ke orang Fighter memang ya Fighter loh bener Nah itu konon katanya beliau ini biasa sampai habis nih kan Visanya keluar dulu Iran balik lagi, keluar lagi kemudian negara lain balik lagi Iya Ini emang Yang begini ini saya demen Pokoknya Pemirsa kalo lagi punya masalah Bersuka cita lah Bergembira lah Iya Dan ini saya praktekin banget kak Wirda Kakumia Papa praktek banget Pemirsa Saya tuh sering selamatan Sering tasakuran Tapi bukan karena dapet Kayak orang-orang dapet kerjaan Terus dapet duit Engga Tasakuran lah ketika hilang pekerjaan Yeay gitu gue di PHK gitu Undang orang makan-makan gitu Yeay gue punya utang gitu harus senang Lagi sulit malah Iya banyak-banyak bersyukur Iya justru Kalo kita dipilih oleh Allah punya masalah Berarti kita kan orang kuat gitu loh Nah perjalanan sampai nasibok Oke jadi 2014 akhirnya saya hijrah kembali ke Indonesia Merasa memang Wih lapar sekali di luar negeri Jadi hampir sekitar 7 tahun saya kerja disana Meninggalkan segala kenyamanan Iya betul Ustadz Itu pada saat mau pulang itu memang galau juga Karena ditawarin posisi yang lebih baik Gitu tapi alhamdulillah Karena saya pengen berbakti ke orang tua Yang pengen langsung Apa mengerusi orang tua Nah alhamdulillah Sampai dengan 2017 2014 Akhirnya saya pindah ke Indonesia kembali Memulai lagi kehidupan di Indonesia 2017 akhirnya saya bersama Kang Randy Ketemu memang kita sama-sama pengen hijrah bareng Untuk nge-develop sesuatu gitu ya Nah sampai akhirnya Saya ketemu kenal dengan guru saya Ustadz Lukman Nul Hakim Yang misya Allah lagi nonton juga ini Masya Allah Tapi memang tuh Ustadz berdua ini Emang harus hadir disini Iya itu Ustadz Ustadz Saya ini band pembuka aja Band pembuka nanti beliau nanti Itu orang hebat loh itu Insya Allah Bener tuh Itu besok-besok bakal lebih hebat Amin Ya Allah makasih doanya Ustadz Banyaknya keikhlasan sama strong ya Istikoman Kuat gitu Leadershipnya Kemudian juga Menginspirasi orangnya top Nanti saya sama beliau berdua Ustadz Randy sama Ustadz Lukman Biar mereka ada disini Ya insya Allah Ustadz Lanjut Nah bertemu dengan Ustadz Lukman itulah Kami mulai dapat sentilan-sentilan bahwa Berdaulah mulai dari masjid gitu lah Apakah semuanya dari masjid Gak ada peradaban besar itu lahir Dari sekre Dari kantor Apa namanya kantor Atau dari Ruko Semua lahir dari masjid Allah Nah disitu 2017 Kita sudah dapat signal itu 2018 kita coba Tapi hatinya masih setengah-setengah Nah sampai Allah juga Kasih kita ujian lah Yang mungkin kita gak bisa ceritakan Karena waktunya terbatas Di 2019 akhirnya kita Taubat Taubat maksudnya gini Kalau kata Kuya Kiyai Lukman itu Teklannya jangan nakal lagi Oke siap Ustadz Ampun saya gak mau nakal lagi Nah gitu ya Nah 2019 2019 Atau izin Allah Saya sama Ustadz Rendi itu Di amanahi untuk Memakmurkan masjid Sebuah masjid megah banget Di Jogja Nah disitu Kita sudah mempersiapkan Memang program apa nih yang paling tepat gitu Karena kita udah ngeriset di Di sekitaran masjid itu Memang mohon maaf Banyak sekali Orang-orang yang ternyata Orang ekonominya di Banyak Banyak Dan nampaknya ini sasaran paling tepat Adalah ngasih makan gitu ya Nah ditambah lagi Memang hadisnya banyak yang menguatkan bahwa Rasul itu mencintai banget Ibadah yang memberi makan orang Iya Betul Kita berpegang teguh Betul Tambah lagi Allah juga berfirman di surat Al-Ma'un Ustadz ya Kita gak mau disebut sebagai pendusta agama Makanya Santu ini anak yatim Pakin miskin Nah dengan landasan kuat itu Udah kita bikin program Kadarullah program itu Sebenernya berjalan Dari 50 jemaah Jadi 500 Itu memang agak sedikit masif gitu ya Di masjid Orang balik ke masjid Gara-gara makanan Bahkan orang-orang yang ke masjid ini Bukan hanya orang susah Ustadz Sekeluarannya jadi hiburan Nah disini muncul jadinya pro-contra Nah akhirnya dari pro-contra itu Kita memutuskan untuk Memang harus bergerak sendiri gitu Akhirnya kita Izan Allah November itu Nah jadi ini memang mengenang nih setahun November Awal kami exit dan kami Bertekad mendirikan Sebuah gerakan yang Lebih independen gitu nah Lahirlah berkaboks gitu loh Jadi berkaboks ini Pemirsa ini sebuah gerakan Memberi makan orang sekitar masjid Dengan tujuan Dengan awal itu Dengan impian dan cita-cita Membuat mereka Kemudian Bisa ke masjid Gitu kan? Bisa kemudian Kembali ke masjid Sebelum meninggal Kan kita semua akan ke masjid ya Yang muslim-muslimah Pasti kita ke masjid Karena disolatin kan? Masa sih ke masjidnya nunggu disolatin Nah itu baik Baik kemudian Balik ke masjid Karena makannya di masjid Atau balik ke masjid Karena memang menjadi petugas dapur kan begitu Iya Petugas dapurnya tuh langsung di masjid Masya Allah Sekarang udah berapa? Sehari? Alhamdulillah kita hari ini sudah 4.950 box per hari Masya Allah Target kita di satu tahun ini 5.000 box per hari Per hari Ya beroperasi di tiga dapur Satu dapur Dapur keempat dalam proses install Lagi develop Nah ini Nginstall tuh maksudnya apa? Nginstall dapur? Nginstall dapur Kita develop dapur Set up semua peralatan dan Tenaga kerjanya Manpowernya untuk Mulia? Iya Jadi kita mengelolanya secara profesional Ustadz Kita nggak Nggak ada relawan Jadi kayaknya bangun catering dong ya? Iya Semacam catering Tapi catering betul-betul untuk Menyuplai Oh ini bukan relawan tuh maksudnya gimana? Nah Kebanyakan ini Saya nggak Apa ya Saya support dengan teman-teman bergerak Dengan kerelawanan gitu ya Tapi pada akhirnya gerakan berkaboks ini kan Memang komitmen kami itu Menyediakan makan setiap hari Ustadz Nah ini nggak bisa digerakan oleh relawan Yang kadang ada kadang enggak gitu Jadi kami harus meng-hire Tenaga profesional Oh jadi ada gaji ada honor Betul Iya sih Dan itu alhamdulillah Kita sudah survei Ujrohnya Ujrohnya Ujroh itu kita berikan memang ya sesuai dengan UMR UMK di tempat Luar biasa Mudah-mudahan ini menginspirasi masjid-masjid ya Kawir Kakumi Agar Memperhatikan sekitar Banyak kemudian masjid yang megah Yang mewah Tapi kosong Dan masyarakat sekitarnya juga miskin Iya Ya Kawir ya Oke pemirsa Udah tiba saatnya kita harus menyapa pemirsa Zoom Sudah bergabung ada Lukman dari Pekalongan Hauzan dari Serang Rasyad dari Tangerang Prima dari Semarang Siti Nandika dari Jogja Farahat Andy Wah ini anak muda semua ini Seneng saya Oke kita sampai siapa Kak Mbak Siti kali ya Mbak Siti ya Siti Jogja Oke Assalamualaikum 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 Ustaz Berisik Enggak apa-apa Aman Aman Pertama-tama Kita mulainya Karena Dari masjid Suatu masjid di Yogyakarta Disana kita buat banyak program Yaitu gimana caranya Supaya ngundang jemaah itu Mau rajin jemaah di masjid Yaitu dengan cara ngajak Makan-makan Bener udah Bener Masya Allah Antusias dari jemaah itu luar biasa banget Jadi program dari Senin sampai Ahad Itu gak berhenti-berhenti Ustadz Dan itu ngasih makan terus Iya 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 Nah dari situ Padahal Allah Kita udah gak bisa join di masjid itu lagi Ustadz Randy Serta Bunda Nirwana Punya ide Gimana kita caranya lanjutinnya ini Untuk memakmurkan masjid Untuk bangkitin masjid lagi Yaitu dengan cara Kita menyediakan Nasi box Di masjid-masjid Titik-titik masjid Pertama kali kita mulai itu Cuma kalo gak salah Tiga Tiga masjid Tiga apa Sampai empat masjid Itu cuma 162 box Tepatnya di bulan November Tanggal 11 2019 Dan lama-lama Alhamdulillah Makin kesini Makin kesini Masya Allah Sekarang sudah Di Jogja Khususnya 1500 box Perhari Setiap hari Allah Allah Oke Terima kasih selamat jalan Adinda Insya Allah selamat dimanapun berada Juga semua yang berpergian kemana pun Amin Oke makasih ya Kanir Di ujung Acara live kita ini Apa pesan yang mau disampaikan Lewat garakan ini Bismillah Kalo dari kami Saya juga Ustaz Randy Mengwakili berka box Bahwasannya Banyak sekali orang baik Umat Khususnya umat muslim yang baik Yang ingin membersamai dakwah kita Terutama dalam memberi makan ke orang-orang lain Tinggal bagaimana cara yang kita mengkomunikasikan Dan menunjukkan dengan Contoh Aksi yang nyata Ustaz Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih